Saudara narkoba jenis sabu seberat 27,311 kg diamankan Satgas Yonif 645 Gardata Mayuda di Jalur tidak resmi. Ya, tiga pekan penugasan Satgas Pamtas Yonif 645, GTI sudah mengagalkan penyelundupan narkoba sebanyak tiga kali dengan total 41 kg. Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia Yonif 645 Gardata Mayuda kembali mengamankan narkoba jenis sabu seberat 27,311 kg di Jalur tidak resmi. 27 paket narkotika jenis sabu itu dikamuflase dengan bungkusan teh asal Cina. Dan Satgas Pamtas Yonif 645 Gardata Mayuda mengatakan jalur tidak resmi menjadi atensi khusus setelah beberapa kali diamankan narkoba selama tiga pekan penugasan. Pengamanan barang ilegal diduga sabu ini saat patroli dilaksanakan Satgas bertemu dengan orang yang tidak dikenal, yang kabur meninggalkan barang bawaannya lari masuk ke wilayah Malaysia. Sebelumnya Satgas Pamtas pada awal bulan Juni 2022 mengamankan sebanyak 13,6 kg sabu di Semunying, Bengkayang. Kemudian di Segumun diamankan sebanyak 494,2 gram narkoba jenis Blue Ice dan yang terbaru sebanyak 27,311 kg narkoba di Jalur tidak resmi. Totalnya 27,311 kg. Jadi untuk barang yang kita temukan yaitu ada dua kantong, yang satu dari karung sak warna putih, yang kedua kantong kotak-kotak putih, hitam merah, dan semuanya berisi yang kita duga itu narkoba dengan teh kunyiwang. Motifnya sama seperti yang pertama. Jadi dibungkus teh kunyiwang, ternyata setelah kita ambil barang bukti tersebut, kita bawa ke NTIKONG, kita minta berkoordinasi dengan Polresanggo untuk melaksanakan pengecekan dengan narkotik tes, ternyata benar adanya bahwa tersebut adalah sabu. Akibat maraknya, upaya penyelundupan narkoba melalui Jalur Tidak Resmi membuat Satgas Pamtas Yonif 645 Garda Tamayuda meningkatkan pengawasan dan patroli di semua jalur yang dinilai rawan. Dan Satgas Pamtas Yonif 645 Letkol Infantri Hudalah mengatakan semua jalur tidak resmi memiliki kerawanan yang tinggi. Pengamanan dan pengawasan dilakukan 2x24 jam untuk mencegah masuknya barang terlarang, terutama narkotika.